Terima kasih, hari ini baru saja Sedang putusan di pengadilan Niaga Pada pengadilan Negeri Medan Terkait permohonan PKPU Yang diajukan oleh PT Pembangunan Rumahan Persero PT PP BUMN Terhadap PT Labersa Utahayan Bahwa Dalam permohonan PKPU-nya PT PP memohon Agar Majelis Hakim Menerima permohonan PKPU Terhadap PT Labersa Utahayan Terkait pembayaran termit terakhir Pembangunan Hotel Labersa Di Bali G Senilai 18 Kurang lebih 18 miliar Dari nilai proyek Sebesar 152 miliar Nah, kita menghormati Apresiasi putusan Majelis Hakim tadi Yang menolak permohonan PT PP Yang diajukan oleh PT PP Terhadap permohonan PKPU Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Menyebutkan bahwa Perjanjian antara PT Labersa Utahayan Dengan PT PP Bukanlah perjanjian hutang-hutang Dan kemudian juga bahwa PT PP dalam hal ini Mengajukan kreditor lain Sebagaimana disarakan oleh undang-undang kreditor lainnya Adalah PT Kemilau Surya Abadi Jaya Utama Yang membangun wahana tempak Wahana permainan Permainan di Hotel Labersa Nah, di dalam persidangan Kita membuktikan bahwa Kontrak antara PT Labersa Utahayan Dengan PT Kemilau Abadi Surya Jaya Utama Itu sudah diakhiri Dengan perjanjian 007 dan 009 itu sudah diakhiri Ada pengakhiran kontrak Karena itu yang bersangkutan Tidak layak lagi Tidak patut sebagai kreditor lain Nah, dalam pertimbangannya tadi Majelis Hakim menyatakan bahwa Kreditor lain sudah tidak patut Dan bahkan PT Kemilau Surya Abadi Jaya Utama Lah yang punya hutang Sebesar 700 juta rupiah Yang akan diangsur oleh PT Kemilau Surya Abadi Jaya Utama ini tadi 10 juta rupiah per bulan Dan mereka sudah mengangsurnya Sudah membayar 2 bulan Bulan Januari dan Februari 2021 Nah, karena itu Majelis Hakim menolak permohonan PKPU Yang diajukan oleh PT PP Oke, langkah selanjutnya bagaimana ini Bang? Setelah putusan ini Bang? Iya, bahwa Di dalam perkara ini Sebenarnya kita juga sudah mengadukan perkara Dugaan ya Dugaan merugikan konsumen yang dilakukan oleh PT PP Dalam pembangunan Hotel Labersa ini Kita sudah membuat pengaduan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dan itu sudah dalam proses pemeriksaan saat ini Nah, mudah-mudahan ada perkembangan Terhadap proses pemeriksaan tersebut Nah, kita juga sudah mengadukan Kami perlu menyampaikan ya Bahwa PT Labersa Utahayan Dalam hal ini Bapak Harangan Wilmar Utahayan Sangat kecewa dengan PT PP Seorang investor pengusaha swasta Yang sudah mempercayakan Membuat, membangun Hotel Labersa di Baligie Kepada suatu perusahaan milik negara PT PP Pembangunan Perumahan Namun ternyata kualitas Bangunan yang dibuatnya Tidak sesuai dengan bestek Buktinya apa? Buktinya ada hitungan sendiri dari pihak PT PP Namun hitungan sendiri tadi itu Hanya dihitung Dengan nilai yang sangat rendah Tapi meskipun rendah Itu membuktikan bahwa Ada yang tidak sesuai bestek Bangunan yang dibuat Dengan syarat yang sudah ditentukan sebelumnya Karena itu Bapak Harangan Wilmar Utahayan Sangat kecewa Dengan pihak PT PP Yang membangun Hotel ini Yang tidak dengan sungguh-sungguh Membangun Hotel tersebut Sesuai dengan kontrak Dan bestek yang sudah dibuat sebelumnya Terima kasih